Kita awali dengan informasi pertama, sudara harga kedela yang melonjak di tanah air hingga kini juga berdampak pada pengrajin tahu di kota Banda Aceh. Seperti usaha tahu timbul cahaya di kampung Gecikaya Jatoh, kota Banda Aceh, pemiliknya terpaksa mengecilkan ukuran dan juga ketebalan tahu agar tak merugi banyak. Mulisar, pengrajin tahu di kampung Gecikaya Jatoh, Banda Aceh, mengaku harus memutar otak agar produksi tahu timbul cahaya miliknya tetap berproduksi di tengah mahalnya harga kacang kedelai. Dirinya terpaksa mengecilkan ukuran dan ketebalan tahu agar tidak merugi, serta harus sedikit menaikkan harga jual. Biasanya per ember dijual seharga Rp110.000, kini dijual Rp120.000 per ember. Mulisar juga mengurangi jumlah produksi dari 600 kg bahan baku per hari menjadi 300 hingga 350 kg kedelai setiap harinya. Hal tersebut dilakukannya agar usaha tahu miliknya tetap dapat berproduksi setiap hari. Mulisar mengaku dirinya membeli bahan baku kedelai Rp11.500 per kilogram. Padahal saat kondisi normal, harga kedelai berkisar Rp7.800 per kilogramnya, sehingga berpengaruh terhadap jumlah produksi tahu yang diproduksinya. Pada kondisi normal, usaha tahu timbul jaya mampu memproduksi 200 hingga 300 papan, namun sekarang hanya 150 hingga 160 papan perharinya. Sementara itu, tingginya harga bahan baku kedelai berkisar Rp7.800.000, tapi setelah kenaikan ini, itu harganya sangat tinggi sekali, yaitu Rp11.500.000. Sementara itu, tingginya harga bahan baku kedelai disikapi oleh Pusat Kooperasi Pengrajin Tepetahu Indonesia Wilayah Aceh atau Puskopti. Puskopti Aceh mengaku, bahan baku kedelai di Aceh masih sangat tergantung dengan Medan Sumatera Utara, sehingga pihaknya sudah menyampaikan keluhan dari para pengrajin tahu ke kementerian terkait agar mencari solusi dari mahalnya harga kedelai saat ini. Bahan baku sementara Aceh masih tergantung dengan Medan, karena di Aceh untuk saat ini belum adanya bahan baku yang mempunyai wilayah kerja yang tetap. Jadi semua pengrajin tahu tempe yang ada di wilayah Aceh mengambil bahan bakunya di Medan. Menyikapi tingginya harga kedelai, para pengrajin tahu di Kota Bandar Aceh berharap agar pemerintah memberikan subsidi kepada para pengrajin agar produksi bisa kembali normal.